Terima kasih telah menonton Setanggup kebahagiaan menyelimuti perasaan Titi Kamal dan suami tercintanya Christian Sugiono Kehadiran sang buah hati yang mereka dambas sejak lama sejak menikah 2009 silam Kini menunggu kelahiran yang tinggal menghitung hari Dan rupanya sudah 8,5 bulan Titi mengandung Meski hamil tua dan tinggal hitungan hari melahirkan Titi tetap menunaikan kewajibannya sebagai istri Pagi hati di dapur ia menyiapkan sarapan buat Tian Menemani bersantap hingga mengantar Tian berangkat kerja Seperti yang terkam kamera Inten secara eksklusif berikut ini Halo pemirsa Inten selamat datang Nah ini apartemen aku Jadi kalau misalnya kita lagi syuting di daerah sini Kita emang staynya disini Sekarang nih pagi-pagi Tian masih di tempat tidur Dan aku lagi pengen siapin sarapan buat dia Nah aku pengen bikinin jus dulu buat Tian nih Jusnya itu wortel, apel, tomat Jadi satu Disini udah disiapin Udah tinggal dibikin Nah ini buat tempat sarapannya disini Udah disiapin juga Oke sekarang mulai membuat jus Ini dia jus favoritian Jus wortel, tomat, dan atol Terus sekarang aku siapin belakangnya dulu Tian Nah pemirsa si Tian udah bersiap-siap Dan udah selesai Udah siap ke kantor Sekarang saatnya sarapan Sarapan kita selalu Kita gak usah sarapan yang berat-berat Biasanya itu sarapan paling roti Telur ayam kampung Buah Ini selalu apel Itu selalu ada Susu sama ini jus Jus namanya jus apa? Jus wortel Jus tomat sama Apel di blender Ini sehat banget Gue makan kayak gini doang udah cukup Sampai nanti jam 1 biasanya baru makan lagi Oh iya pemirsa gak diajak-ajak Makan dulu ya Ketisah Kuningnya dimakan cuma sedikit Soalnya katanya kalau makan kolesterol Tapi kalau aku aku makan Tapi emang butuh butirnya doang Keceriaan yang membingkai wajah Tian dan Titi Mencerminkan hati mereka yang diselimuti kebahagiaan Di meja makan Canda mesra mengiringi obrolan ringan mereka Terungkap kisah kalau Tian sudah mulai beradaptasi Dengan rumah yang berantakan Oleh ulah keponakan-keponakan Padahal dulunya Tian langsung menegur Titi Seolah tak bisa terima Bahkan Tian juga sudah biasa bercengkrama Dengan calon anaknya Dengan cara mencium perut Titi Mengelusnya kemudian mengajaknya berjanda Kita seneng-seneng aja gitu ya Apa namanya Udah tidak sabar menunggu kehadirannya Jadi dia udah siap juga sih Kalau dulu kan keloponakan Datang ke rumah Kadang-kadang cari-cari ginding atau apa Dia kayak ini gindingnya kenapa nih Nanti kamu udah siap-siap Kalau rumah berantakan Terus ada apa Siap Ada air dimana-mana Misalnya Jadi jam-jam segini bangun nih Coba kita dengerin dia mau ngomong apa Ngomong apa? Apa? Kamu emang biasanya ngomong apa sih yang Biasanya ngomong berdoa Semoga baby baik Sehat Bahagia Cuk bahagia gimana kalian Semuanya Kadang-kadang jalan-jalan ya Kayak pindah-pindah gitu Terus Titi ngasih tau Oh di sebelah sini Eh iya bener Kayak terasa gitu Kayak ada Kayak kaki Kayak kepala Terus bisa disayang-sayangin gini Jadi seneng Dia berarti kan kayak rasa Usai mengajak bicara calon anaknya Tian pun bergegas berangkat kerja Titi pun mengantar hingga ke halaman Dan melepas sang suami dengan untayan senyum dan doa Harapannya udah selesai Dan sekarang aku pengen menyiapkan tas untuk dia berangkat Titi pesen Jaga rumah baik-baik Nanti ada tunggal air Dateng Dini Tulang kolam Nanti dihatiin Pesannya sih Supaya apa ya Ya Jaga rumah baik-baik aja sih Bersa sekarang saatnya Tian pergi ke kantor Terima kasih banget ya Tadi udah ngikutin aku Dari menyiapin sarapan buat Tian Terus sekarang Ngikutin sampai Apa Sampai kepamitan Tian mau pergi ke kantor Saya harus mencari Apa Nafkah sebagai seorang suami Untuk persalinan Jangan lupa ya Dadah 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 Titi dan Tian Tampak bahagia jelang kelahiran Buah cinta mereka yang tinggal hitungan hari Empat tahun menanti Baru hamil sekarang Seperti apa perjuangan Titi dan Tian Untuk mendapatkan momongan Saksikan Intense di segmen selanjutnya Saya Dalawan Jangan lupa terus saksikan Intense Dari hari Senin sampai Jumat jam 10.30 Dan Sabtu Minggu jam 11 siang Kebahagiaan Menyelimuti Titi dan Tian Jalan kelahiran Buah cinta yang sudah lama ditunggu-tunggu Walau hamil tua Namun Titi tetap giat berolahraga Agar lancar dalam proses melahirkan Lalu seperti apakah Kebahagiaan berakhirnya Pedantian sejak 4 tahun lalu Bagaimana pula perjuangan pasangan ini Untuk mendapatkan anak Dunk autre KOD 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 KOD